Pendekar rambut emas jelit 25. Apa yang harus dilakukan? Bukankah lapor saja pada ayah Anda Kaisar dan kanda pangeran ditangkap? Itu belum menjamin keberhasilannya, pangeran. Ibu Nda Selir adalah orang yang cerdik. Tak mungkin dia tinggal diam kalau anaknya ditangkap. Tapi bukti-bukti sudah di tangan kita. Mau apa? Lagi? Ah, bukti baru 50 persen, pangeran. Ibu Nda Selir maupun kakak paduka dapat mengelak dengan seribu macam dalih. Difiknah umpamanya, atau bilang yang lain lagi seperti ketika Kim M.O.U. Eng berhadapan dengannya. Jadi bagaimana? Kita tenang-tenang saja, pangeran. Paduka bersikap seolah tidak tahu apa-apa tentang rencana pemberontakan ini. Biarkan mereka bekerja dan pemberontakan itu meletus. Baru setelah itu kita bergerak dan menangkap kakak paduka yang berhianat itu. Pangeran ini tertegun. Sekarang penyesalannya terhadap Kim M.O.U. Eng dan sumoinya semakin besar. Pendekar itu dan sumoinya benar-benar tak ada maksud lain. Mereka hanya hendak mencegah sebelum semuanya menjadi parah, begitu kira-kira. Dan karena Kim Tae Jin serta Bu Chiang Kun dan lain-lainnya itu telah membuktikan rencana pembunuhan yang nyaris mencelakakan mereka dan dia sendiri hampir tewas di tangan Ye U Bu Sumaka. Pangeran Gusar sekali melihat kebusukan kakak tirinya ini. Sin kakak dan Hwe I Ling pun lalu bercerita tentang penangkapan mereka, betapa mereka hampir dicelakai Taihaka, orang suruhan Tantai Jin. Tentu Tantai Jin ini pun disuruh pangeran muda untuk melenyapkan orang-orang yang dianggap setia pada kaisar, atau menculik mereka untuk kelak dibunuh. Perbuatan itu benar-benar teratur dan terencana, semuanya sudah diperhitungkan masak-masak. Seperti halnya serangan Hek Bong Siang Lomo terhadap Bu Chiang Kun dan Cu Chiang Kun. Dan ketika semuanya itu jelas dan Cu Tai Kam dikompres untuk mengatakan segala sesuatunya maka pangeran mahkota semakin jelas dan lebih tahu lagi akan rencana-rencana kakak tirinya itu di hari-hari mendatang. Semua yang dikata Cu Tai Kam mulai dibuktikan, satu persatu menteri-menteri yang siap membelot diselidiki. Tantai Jin, Lu Tai Jin dan banyak lagi yang jumlahnya membuat pangeran ini terbelalak. Satu di antaranya bahkan Hon Tai Jin, rekan atau saudara Kim Tai Jin sendiri yang menjadi penasihat kedua. Sungguh hal ini mengejutkan. Dan ketika semuanya itu semakin membuka mata pangeran ini akan tindak tanduk kakaknya maka saat yang dinanti-nanti ini pun mulailah tiba. Gerakan pasukan liar di luar perbatasan mulai menyerang. Itulah gurba, Su Heng Kim M. O. O. Eng yang juga kena pelet kakaknya ini. Menurut keterangan karena berhasil diloluhi Wan Chu, orang yang menjadi kekasih kakaknya sendiri. Berarti kakaknya tak segan-segan mengorbankan yang amat berharga demi lancarnya pemerontakan. Pangeran ini terkejut dan semakin marah saja. Terlalu kakaknya itu. Benar-benar kelewatan. Tapi karena Kim Tai Jin selalu menasihati pangeran ini dan mendampingi pangeran itu untuk bersabar maka semua kemarahan dan kegusaran pangeran ini masih berhasil ditekan. Dengan segala kebijaksanaan dan kemampuannya Kim Tai Jin mengendalikan pangeran mahkota itu. Buru-buru Kim M. O. Eng dicari, Hek Eng Tai Hiap mendapat tugas ini. Pendekar rambut emas itu satu-satunya andalan yang dapat dipercaya. Ye U. Bing entah masih kemana. Hek Eng Tai Hiap terpaksa menunda. Pencarian terhadap sahabatnya itu karena suasana kota raja mulai gawat. Ketegangan mencekam di sini. Kim M. O. Eng datang dan Kim Tai Jin buru-buru minta bantuannya. Segala yang didengar dari mulut Cu Tai Kam dibeberkan, termasuk kerja sama gurba yang diperalat pangeran muda. Ye U. Hak atau Ye U. Busu sejak gagalnya rencana pembunuhan terhadap pangeran mahkota tak muncul lagi di istana. Ibunda selir kelihatan gelisah, tak mendapat laporan orang kepercayaannya itu atas apa yang terjadi. Gerak-gerik semua orang diawasi, tentu saja secara diam-diam. Dan ketika pangeran ini berhasil menuruti nasihat Kim Tai Jin untuk pura-pura tidak tahu rencana pemberontakan itu dan sikapnya terhadap kakak tirinya masih biasa-biasa saja maka pangeran muda maupun Sien Nyo sukar menebak apa yang sesungguhnya terjadi. Tak tahu dan sedikit was-was, namun akhirnya tenang kembali meneruskan rencana pemberontakan. Mereka tak tahu bahwa beberapa bayangan berkelebat di atas gedung mereka, mengintai pembicaraan. Dua bayangan yang bukan lain Kim M. O. Eng dan Salima, yang meneruskan apa yang mereka dengar pada pangeran mahkota dan Kim Tai Jin. Tentu saja gerak-gerik dua Su Heng dan Sumoy ini tak dapat ditangkap orang di bawah. Kesaktian mereka terlalu tinggi untuk diikuti, lagi pula Kim M. O. Eng dan Sumoy-nya berhati-hati, selalu. Menjaga suara berisik hingga langkah kaki mereka tak terdengar. Pangeran mahkota sendiri sudah mohon maaf berulang-ulang pada Kim M. O. Eng dan Sumoy-nya, terutama Salima. Begitu sungguh-sungguh hingga memeluk dan menangis di pundak Salima, gadis ini terharu dan kontan semua kemarahannya lenyap. Wanita memang lemah perasaannya. Dan ketika satu demi satu semua pembicaraan pangeran muda maupun orang-orangnya ditangkap pendekar rambut emas dan Sumoy-nya dan semua gerak-gerik pangeran itu diawasi maka saat yang menegangkan itu kian mencekam. Hanya terhadap ibunda selir pendekar rambut emas mengutuk. Wanita itu luar biasa hati-hatinya, cerdik dan berbahaya. Entah kenapa pada suatu hari tak pernah bicara pada putranya kalau kasak kusuk di dalam kamar, berdua. Yang dikerjakan kini adalah isyarat bahasa. Memberikan secari kertas dan tukar menukar surat. Mereka tak lagi berkomunikasi secara lisan tetapi tertulis. Tentu saja Kim Emo Ueng tak dapat membaca karena tulisan surat itu kecil-kecil, lagi pula tempat pengintayannya cukup tinggi. Sungguh cerdik. Agaknya firasat tak nyaman berhasil ditangkap wanita yang penuh pengalaman itu. Sien Nyo memang merasakan sesuatu yang tidak enak. Sejak hilangnya Ye Ubu Su dan Chu Taikam. Katanya Chu Taikam menghilang entah kemana. Selir ini curiga. Tapi karena pangeran mahkota tak menunjukkan gejala-gejala aneh dan sikap pangeran itu terhadap putranya juga biasa-biasa saja maka wanita ini bingung untuk bersikap bagaimana. Sekarang ia ketanggur berhadapan dengan kehatian-kehatian Kim Ta Jin, penasihat kaisar yang berhasil menyeter situasi dari jauh. Kim Cha Jin ternyata tak kalah cerdik dibanding selir ini. Maklum, jelek-jelek pema besar itu adalah seorang tua yang penuh pengalaman. Riwayat hidup Sien Nyo diketahuinya baik. Licin dibalas licin dan dua orang ini sama-sama bergerak di belakang layar. Sungguh mendebarkan. Dan ketika Kim M. O. Jok mengumpat memberitahukan kecerdikan selir itu yang tidak lagi menggunakan bahasa lisan setiap berhubungan dengan putranya melainkan bahasa tulis untuk tidak dimengerti orang lain maka pembesar Kim ini pun tertegun membelalakan mata. Begitukah, Kim Tae Hiap? Kalau begitu putranya saja yang kita incar. Pusatkan konsentrasi untuk melihat gerak-gerik pangeran ini. Toh dia yang akan melaksanakan perintah ibunya. Kim M. O. Eng menangguk. Bersama sumuinya dia sekarang lebih memusatkan perhatian pada pangeran ini. Hampir setiap gerak-geriknya diikuti, termasuk pembicaraannya bersama Wan Chu di mana dua orang ini bercakap-cakap di dalam kamar. Kim M. O. Eng dan Salma tertegun mendengar pembicaraan mereka. Yang menyangkut dengan hubungan suheng mereka, Gurba. Bahwa Gurba diperalat saja dengan tubuh Wan Chu. Berulang, ulang Wan Chu menyatakan pendapatnya bahwa dia tetap mencintai pangeran itu. Kelak Gurba harus disinkirkan kalau pemerontakan selesai, singgah sana dapat direbut dan pangeran muda menjadi kaisar. Pangeran muda berjanji tapi di lain tempat ibunya menentang, tak mau Wan Chu menjadi istri anaknya. Tiga orang ini diam-diam berbeda pendapat, ibu dan anak mulai cek cok Wan Chu tak tahu. Dan ketika hal itu disampaikan pada Kim Tai Jin untuk diminta pendapatnya mendadak pembesar ini berteriak-teriak. Bagus, ini satu titik terang, Tai Hiap. Ini satu bumerang untuk mereka. Apa yang harus kulakukan? Tangkap wanita itu, Tai Hiap. Dan bawa dia ke sana terkejut. Wanita siapa? Bawa ke mana Kim MOU Eng itu? Kekasih pangeran muda itu. Bukankah ini urusan pribadi mereka? Culik wanita Si Wan itu, Tai Hiap. Bawa dia ke tempat bunda selir agar mendengar sendiri apa yang dikata bakal mertuanya, haha. Kim, Tai Jin tak dapat menahan gembira hatinya, tertawa dan bersinar-sinar dengan macu bercahaya. Pandangan matanya tampak hidup dan antusias. Dan ketika Kim MOU Eng tertegun dan sadar akan pukulan ini tiba-tiba dia pun kagum dan memuji penasihat kaisar itu, pangeran mahkta pun bersorak. Bagus, hebat sekali, Tai Jin. Rencanamu ini tepat dan akurat. Ya, dan aku akan mengusahakannya, Tai Jin. Aku akan menangkap dan membawa wanita itu untuk mendengar pembicaraan bakal mertuanya. Tidak salima tiba-tiba berseru. Itu aku yang mengerjakan Su Heng. Kau melihat saja situasi di rumah pangeran muda. Kalau dia menemui ibunya dan bicara tentang ini, biarlah kau memberi tanda dan aku membawa perempuan busuk itu. Kim MOU Eng tertegun. Sekarang dia sadar bahwa sumoynya ini rupanya tak suka dan menyentuh tubuh perempuan lain. Cemburu. Pangeran tersenyum dan Kim Tai Jin pun tertawa penuh hati. Mereka maklum akan cinta kasih gadis itu kepada Su Hengnya. Salima agak merah mukanya. Tapi Seng Su Heng yang tidak menolak dan tentu saja tak mau bersikeras akhirnya mengangguk dan setuju. Dan saat itu tiba. Percecokan masalah Wan Cu terang tak mungkin dibicarakan dengan bahasa isyarat. Ini urusan pribadi, bukan urusan pemerontakan. Tak apa bicara seperti biasa sebagaimana adanya. Dan ketika ibu dan anak kembali cekcok tentang hal ini dan masing-masing agak meninggi nadanya maka Kim MOU Eng sudah memberi isyarat semuanya untuk menculik Wan Cu. Malam itu, ketika secara kebetulan saat yang tepat ini tiba, memang sudah lama ditunggu-tunggu. Lihat, tiap hari kau semakin edan membicarakan Wan Cu, Pangeran. Kenapa harus diributkan kalau perjuangan kita belum berhasil? Tutup pembicaraanmu tentang ini, urusan wanita bisa menggagalkan urusan yang lebih besar. Tapi Wan Cu benar-benar ku cinta, ibu. Dan dia cocok menjadi pendampingku. Kami bisa bekerja sama sehati seucapan. Huh, kau tahu apa? Cinta di antara pria wanita bisa berubah. Kau lagi mabok kepayang, tak ada cinta sejati di dunia ini kecuali cinta ibu terhadap anaknya. Jadi ibu bersikeras memisahkan Wan Cu. Dariku? Goblok. Sudah ku bilang jangan bicarakan hal. Ini lagi. Urusan itu tekan saja kalau perjuangan sudah selesai. Aku tak mau ribut-ribut denganmu hanya masalah perempuan selir ini marah, membanting pantat di kursi dan melotot pada putranya itu. Pangeran muda tertegun. Tapi karena kamar itu terkunci dan tak ada pelayan bersama mereka maka pangeran ini duduk pula berhadapan dengan ibunya. Ibu, aku berjanji tak akan membicarakan urusan ini lagi kalau kau cabut rencanamu. Kau biarkanlah Wan Cu menjadi milikku dan Gulba kita bunuh. Kau kira gampang? Kau tak tahu kesaktian raksasa itu bodoh, memberikan Wan Cu sama dengan menyelamatkan nyawamu pangeran. Kau bisa mencari Wan Cu-Wancu yang lain sebagai penggantinya. Raksasa itu biar mendapatkan haknya dan menikahi pelacur itu. Banyak lainnya yang lebih cantik yang dapat kau peroleh. Ibu memakinya sebagai pelacur pangeran muda terbelalak. Ya, memangnya apa? Aku benci wanita itu. Kalau bukan pelacur tentunya tak sudi bermain cinta dengan orang yang tidak dicintainya. Tapi ibu yang menyuruh itu. Ibu menyuruh agar Wan Cu melayani gurba. Huh, itulah batu ujian dariku, pangeran. Aku sekaligus ingin mengetahui kadar cintanya kepadamu. Kalau dia menolak berarti dia wanita baik-baik, pantas menjadi istrimu dan kelak menjadi permaisuri. Tapi kalau dia menerima dan galang gulung dengan laki-laki lain sungguh tak pantas dia menjadi kekasihmu dan lebih tak pantas lagi menjadi permaisuri, selir ini mengebrak meja, tak ingat dirinya sendiri yang juga pernah menjadi pelacur. Keburukan orang lain dilihat sementara keburukan sendiri yang sebesar gajah ditengkutnya tak dirasa. Dan ketika pangeran muda kin terbelalak dan bangkit berdiri maka ibu dan anak ini sudah berbadap hadapan dengan muka sama-sama merah. Ibu, aku tak dapat menerima pendapatmu. Kau tak boleh menghina Wan Cu, pangeran ini menggigil. Kalau ibu tak suka menerima kekasihku sebagai permaisuri aku dapat menjadikannya sebagai istri biasa. Apa yang dilakukan Wan Cha adalah demi cintanya kepadaku. Aku yakin, tak mungkin salah. Kalau ibu mengumpatnya dan memakinya sebagai pelacur harap ibu tengok sendiri bagaimana keadaan ibu dulu. Bukankah ibu juga pernah melakukan hal yang sama? Bukankah ibu sering berpindah dari satu lelaki ke lelaki lain sebelum tinggal di istana ini? Kau pun bekas pelacur ibu. Sepak terjangmu lebih hebat dibanding Wan Cu. Pangeran selir ini tersentak, meloncat dari duduknya, kaget bukan main. Kau-kau menghina. Ibumu. Kau berani mengeluarkan kata kala seperti itu selir ini menggigil, mukanya pucat dan merah berganti-ganti memandang putranya itu. Kekagetannya seperti disengat lebah. Ah, mungkin lebih lagi daripada itu. Anaknya terkejut tapi tersenyum mengejek. Dua pihak sama-sama dibakar emosi. Dan ketika sang ibu mendelik. Dan gemetar meremas lengan kursi maka pangeran ini berkata melampiaskan kemendongkolannya. Ibu, maafkan aku. Aku telah mendengar riwayat hidupmu di masa lalu. Betapapun, bau busuk tak dapat disembunyikan, bukan? Aku tak dapat menerima makianmu terhadap wancu ibu. Kalau kau tak suka padanya tak usah kau memaki. Bersaku akan keluar kota. Sang ibu berdiri, menggigil penuh kemarahan. Kau melawan keputusan ibu, ma. Bukan keputusan, ibu, melainkan keinginan. Kau hanya ingin memisahkan aku dari wancu, tapi keputusan terletak di tanganku. Wancu tetap tak dapat kau pisahkan dariku. Aku mencintainya. Kalau begitu pilih salah satu kau mencintai wanita itu atau ibumu. Sien Nio mendadak mengambil badik, pisau tajam yang ujungnya sedikit melengkung. Dan sementara pangeran muda tertegun maka ibu yang marah ini berseru. Pangeran, kau tentukan jalan hidupmu dengan pisau ini. Kau bunuhlah ibumu kalau kau tak dapat meninggalkan kekasihmu itu cap pisau bergoyang di atas meja. Selir kaisar ini menancapkannya dengan penuh kemarahan yang membuat puterannya terkejut. Pangeran muda tersentak dan wancu yang melihat. Semuanya itu dari atas tak dapat menahan air matanya, menangis dras tapi mulut tak dapat berkata-kata. Salima menotoknya, gadis ini mengenakan kedok sementara suhengnya juga begitu, agar tak dikenal. Dua orang ini pun tegang di atas genting. Keadaan memang amat menentukan bagi pangeran itu, termasuk wancu, orang yang menjadi pokok pembicaraan. Dan ketika seng pangeran terhenyak dan ibunya merenggangkan kaki dengan air matu bercucuran pula tiba-tiba pangeran muda mengeluh dan menubruk ibunya itu. Ibu, kenapa harus begini? Kenapa kau menyusahkan aku? Tidak, bukan aku yang menyusahkan kau, pangeran. Melainkan kaulah yang menyusahkan ibumu. Rencana kerja kita bisa hancur berantakan gara-gara kebodohanmu. Sekarang pilihlah satu di antara dua kau tetap dengan ibumu dan meninggalkan wanita itu atau kau bunuh ibumu dan galang gulunglah dengan wancu. Seng pangeran menangis. Sekarang dia pun terjepit oleh keadaan ini. Betapapun ibunya adalah wanita yang membesarkan dirinya dengan segala suka duka. Kedudukan yang dia peroleh adalah atas jasa wanita tua ini. Pangeran muda hancur. Dan ketika ibunya mengulang agar dia meninggalkan wancu atau membunuh ibunya itu mendadak pemuda ini mengguguk memeluk ibunya itu. Ibu, kau ampunkanlah aku. Aku akan memenuhi permintaanmu, aku tak dapat membunuhmu dan akan meninggalkan wancu. Kau berjanji? Aku berjanji, ibu. Tapi mohon dengan sangat biarlah untuk sisa-sisa terakhir ini kau perkenankan aku menghubungi wancu seperti biasa. Baik, dan kelak kekasihmu itu harus kau serahkan pada raksasa tartar itu, pangeran. Kalau kau menarik janjimu maka sumpah demi iblis aku akan membunuh wanita itu dengan segala kera. Tidak, tidak, jangan ibu, aku bersumpah dan ibu serta anak yang berpelukan dan menangis penuh haru akhirnya membuat wancu pingsan di atas sana. Wanita cantik ini tak dapat menahan dirinya lagi. Kebenciannya terhadap bunda selir bukan main besarnya. Wancu terpukul hebat. Dan ketika Salima mengembalikannya dan membiarkan wancu bersikap menurut keinginannya sendiri maka sejak malam itu terjadi perubahan besar-besaran di dalam diri wanita cantik ini. Wancu masih menyambut kekasihnya dengan biasa. Hanya mukanya sedikit murung. Pergolakan hebat terjadi di hati wanita ini. Sekarang dia tahu bahwa betapapun besar kekasihnya itu mencintai dirinya tapi... Kekasihnya telah tertekan oleh kemauan ibunda sendiri. Wancu terseret dua arah. Di satu pihak dia melihat kekasihnya sebenarnya masih amat mencintanya tapi di lain pihak kekasihnya dibuat tak berdaya oleh ibunya. Terpikir olehnya untuk membunuh ibunda selir itu. Benci hatinya melihat dia benar-benar akan diserahkan pada gurba, kekasihnya tak dapat menolong. Dan ketika hari demi hari membuat Wancu digerogot di tekanan batinnya sendiri dan bingung untuk menentukan jalan bagaimana yang harus ditempuh maka tak lama kemudian wanita ini sakit. Pangeran muda khawatir. Wancu tak dapat lagi membantu mereka. Keadaan membuat pangeran ini bergerak sendirian. Tentu saja sang ibu masih berdiri di belakang layar. Wancu patah semangat. Hampir wanita ini bunuh diri di suatu malam. Tapi teringat betapa enaknya ibunda selir kalau ia mati mendadak Wancu mengurungkan niatnya itu. Tidak, ia harus membalas. Sakit hatinya tak dapat ditebus dengan bunuh diri. Justru kalau ia hendak melenyapkan sakit hatinya itu ibunda selirlah yang harus dibunuh, bukannya bunuh diri. Dan ketik Wancu sadar dan dendam mulai membara di hati wanita ini maka Wancu mulai mencari akal bagaimana caranya ia membunuh ibu kekasihnya itu. Dan ini mulai retaknya kerjasama. Kalau tokoh-tokoh yang bersangkutan bertikai sendiri mana mungkin sebuah keutuhan terjaga? Begitulah. Wancu mulai mencari-cari. Dia sudah mempertimbangkan bahwa gurbalah yang cocok dimintai tolong. Raksasa tinggi besar itu akan melakukan segala galanya untuknya. Wancu beringas. Pangeran muda masih menggaulinya di waktu-waktu senggang. Kekasihnya itu memang mencintai Nfa dan Wancu merasakan benar kasih sayang pangeran ini. Yang sayangnya agak terganjal oleh ancaman ibunya sendiri. Sering kekasihnya itu termenung di tempat-tempat tertentu. Dan ketika Wancu sakit dan pangeran muda terpaksa aktif sendiri menyusun siasat dan segalanya. Maka pertemuan-pertemuan penting mulai sering diadakan pangeran ini bersama pembantu-pembantunya. Termasuk yang di telaga poyang itu. Juga di tempat-tempat lain. Sementara gurba mulai melakukan serangan. Mereka juga akan menusuk dari dalam. Menunggu waktu yang tepat. Tapi ketika keadaan mulai menuju pada puncaknya dan bangsa tartar kian mendekati kota raja dalam usahanya melaksanakan perintah pangeran muda mendadak Wancu ditangkap di saat pangeran itu tak ada di istana. Dan hal itulah yang didengar gurba. Apa yang terjadi? Kiranya semalam Wancu mengambil putusan nekat. Seminggu ini kekasihnya tak muncul. Wancu tak tahu bahwa pangeran muda saat itu. Di telaga poyang, mengira kekasihnya mulai menjauh atas perintah ibunda selir. Dugaan yang sudah didasari api kebencian begini memang mudah meletup. Hampir dua bulan ini Wancu menahan-nahan sakit hatinya. Maka ketika dia terbaring sakit dan Seng kekasih tak kunjung menengok tiba-tiba saja hari itu dengan tertatih-tatih Wancu mencari pangeran mahkota. Seng pangeran terkejut. Ada apa, Wancu? Wancu terisak. Hamba, hamba hendak menyerahkan sesuatu pangeran. Hamba hendak melepas sakit hati, Wancu terbatuk, hampir terguling dan cepat ditangkap pangeran ini, terbelalak tak mengerti. Wancu terengah dan matanya terpejam. Pangeran mahkota menyuruhnya duduk dan benar-benar heran oleh kedatangan wanita yang merupakan tokoh ketiga di dalam rencana pemberontakan ini, setelah pangeran muda dan ibunda selir. Seng pangeran bergelebar. Dan ketika pangeran kembali bertanya dan curiga memandang wanita itu maka Wancu tiba-tiba terseduh dan menangis menutupi mukanya. Pangeran, hamba sakit. Hamba penasaran ya, aku mendengar kau tak enak badan, Wancu. Ku dengar kau memang sakit. Tapi kenapa kes ini? Dan kau tak diantar seorang pun. Mana kanda pangeran? Hamba tak tahu, pangeran. Tapi justru itulah yang membuat hamba kemari. Hamba dikhianati. Hamba ditipu. Pangeran tersenyum, tentu saja tak gampang percaya. Wancu, kau ceritakanlah yang baik apa maksud kedatanganmu ini. Apa yang hendak kau serahkan padaku? Paduka mau menyelamatkan hamba. Ah, ada persoalan apa? Tampaknya serius pangeran pura-pura terkejut, padahal di dalam hati dia mengejek wanita ini. Wancu dianggapnya sebagai wanita kerdik yang berbahaya, barangkali tak kalah dibandingi bunda selir. Dia sudah mendengar dan mengetahui segala sesuatu tentang kekasih kakaknya ini. Kedatangan Wancu terang tak dipercaya begitu saja dan putra mahkota tersenyum sinis. Tapi ketika Wancu menghentikan tangisnya dan tinggal sedus dan satu-dua maka Wancu melepas tangannya mengeluarkan sesuatu. Pangeran, mohon ampun bila selama ini hamba bersikap tak jujur. Harap paduka terima catatan yang mungkin dapat paduka pergunakan menangkap dan menghukum ibunda selir. Catatan apa? Paduka baka saja, nanti paduka tentu tahu. Seng Pangeran menerima, membuka dan memulai membaca kitab kecil yang dibawa wanita ini. Terbelalak dan kaget karena itulah kitab catatan yang dulu dicari Kim, M.O., yang isinya menunjukkan daftar nama-nama pengikut kakak tirinya, sejumlah menteri dan pejabat istana yang akan membantu pemerontakan. Seng Pangeran terhenyak, sebagian sudah diketahui lewat mulut cutaikam. Tapi kitab ini lebih komplit karena gerakan ibunda selir pun diketahui di situ, antara lain akan membunuh kaisar melalui racun. Tanggal sudah ditetapkan. Dan ketika Pangeran tertegun dan hal terakhir ini diketahui karena cutaikam tidak bercerita, mungkin tidak tahu maka Pangeran melotot menggigil memandang wancu tanda tangan ibunda selir dan kakak tirinya tertera. Wancu tercantum di situ, termasuk tanda tangan pula yang merupakan orang ketiga dari otak rencana pemberontakan ini. Wancu, apa maksud pemberitahuanmu ini muslihat apa yang kak simpan di sini? Pangeran tentu saja curiga, bertanya dan memandang penuh selidik kekasih kakak tirinya itu. Ingin mengetahui dorongan atau alasan apa yang membuat wanita ini mengkhianati teman-temannya. Wancu mendadak menangis. Dan ketika wanita itu mengguguk dan mendekat mukanya penuh kesedihan dan menceritakan bahwa perbuatannya itu untuk membalas sikap ibunda selir yang menghinanya maka Pangeran Mahkota tertegun mempercayai keterangan ini. Memang dia telah mendengar hal itu dari Kim Emo Ueng. Menguji lagi dengan beberapa pertanyaan tapi Wancu ternyata jujur, tidak berbohong sedikit pun juga. Termasuk pengakuannya akan rencana membunuh Pangeran itu lewat Yus Busu juga rencana pembunuhan terhadap Bu Chiang Kun maupun Cu Chiang Kun lewat Hek Bong Chiang Lomo. Semuanya tepat. Dan ketika Wancu ditanya bukankah membunuh ibunda selir dapat meminta tolong pada Gurba dan tak perlu menyerahkannya pada Kaisar maka Wancu menjawab terseduh. Tadinya hamba bermaksud begitu, Pangeran. Tapi rencana ini hamba robah. Gurba sibuk mengatur pasukannya, dan sekarang jarang datang. Hamba tak sabar. Dan karena hamba tak tahan ditinggal Pangeran Muda yang agaknya sudah mulai menjauhi hamba atas perintah ibunya maka hamba hendak mempermalukan ibunda selir dengan jalan ditangkap. Ibunda selir harus mendapat pukulan, dan satu-satunya pukulan yang paling ampuh adalah pengakuan hamba ini. Tentu dia tak menyangka, juga tak tahu bahwa hamba telah mendengar pembicaraannya dengan Pangeran Muda. Hamba hendak membalas sakit hati ini dengan jalan memukulnya secara total. Kalau dibunuh oleh Gurba, rasanya terlalu enak. Maka hamba hendak menteror mentalnya dengan pengakuan hamba ini. Tentu dia tak enak makan tak nyenyak tidur. Tapi ini berarti kau pun ditangkap. Ayah anda kaisar tak mungkin pula mengampunimu. Hamba tahu Pangeran. Tapi harap Paduka ketahui bahwa keterlibatan hamba hanyalah dikarenakan mengikut kakak diri Paduka. Otak dan dalangnya adalah ibunda selir itu. Hamba hanya pembantu. Kalau Paduka kasihan kepada hamba tentunya Paduka dapat mohonkan ampun pada ayah anda kaisar. Baik, kalau begitu kau ku tangkap, Wanchu. Tapi tunggu dulu kedatangan Kim Taejin, juga pendekar rambut emas. Pendekar rambut emas Wanchu terkejut. Ya, kenapa? Kau pernah diculiknya, bukan Oha. Wanchu terbelalak, tiba-tiba sadar. Jadi, ia Pangeran memotong. Dialah yang membawamu ke kamar ibunda selir, Wanchu. Tapi yang menangkapmu adalah sumuinya, Salima. Dan ketika Wanchu mendolong dan Pangeran menyuruh orang memanggil Kim Taejin maka Kim Mowueng serta sumuinya itu pun muncul. Dan Wanchu semakin tertegun. Dia melihat tiga orang itu tersenyum mengejek padanya. Terutama Salima. Wanchu terpukul dan tersentak. Sekarang mendusin bahwa sebenarnya gerak, geriknya diketahui. Rencana pemberontakan itu sudah tertangkap dan pemberitahuannya ini malah semakin melengkapi saja. Seng Pangeran dan Kim Taejin terlibat dalam pembicaraan serius. Dan ketika diambil keputusan bahwa Wanchu ditangkap tapi sekaligus wanita itu harus dilindungi dari segala ancaman bahaya maka Kim Taejin berkata begini. Wanita ini ditempatkan di gedung hamba saja, Pangeran, Kim Taehiap dan sumuinya biar melindunginya di sana. Orang tentu tak menduga di tempat hamba. Nama hamba jarang disebut-sebut. Dan Ibu Tiri Paduka tak perlu tergesa-gesa ditangkap sampai dia meracuni Ayahanda Kaisar. Taejin menghendaki Ibu Ndeselir tertangkap. Basah? Cocok. Kalau begitu aku setuju. Bagaimana? Pendapatmu, Kim Taehiap? Hamba juga setuju, Pangeran. Tapi gerakan di dalam istana sebaiknya ditumpas dulu. Lu Taejin dan lain-lainnya itu dibekuk agar tak dapat bergerak sebelum memerontak. Tapi kami ingin menangkapnya basah, Seng Pangeran mengerutkan kening. Bukankah begitu, Kim Taejin? Ah, Kim M.O.U. Eng mendahului. Tak perlu semuanya tertangkap basah, Pangeran. Otaknya saja yang dibiarkan begitu. Yang lain-lain sudah terbukti di dalam kitab catatan ini. Benar, Kim Taejin ternyata sependapat. Apa yang dikata Kim Taehiap memang tak salah, Pangeran. Gerakan di dalam istana digerebek dulu sebelum mereka merepotkan kita sebagai beban tambahan. Gurba dan pasukannya sudah bergerak, ini saja cukup memusingkan kita. Sebaiknya mereka itu ditangkap dan kita tunggu pengkhianatan ibunda selir meracun Sri Baginda. Seng Pangeran tertegun. Ayah Anda tak diberi. Tau. Justeru sebaliknya. Ayah Anda perlu diberi. Tau, Pangeran. Tapi pekerjaan ini biar hamba yang menyelesaikan. Sri Baginda tak boleh mengebrak meja sebelum saatnya tiba. Dengan kata lain ini, Kim Taejin hendak memaksudkan bahwa Kaisar tak boleh marah-marah sebelum bukti-bukti ditangkap basah. Menurut rencana tiga hari lagi selir itu akan meracun Kaisar, entah lewat tangannya sendiri atau orang lain. Hari itu gerakan Gurba sudah mendekati istana, orang tak tahu hahwa. Wancu merusak suasana, mengadakan pengakuan. Dan ketika hari itu Wancu ditangkap dan Sien Nyo tersentak mendengar ini maka Gurba di lain tempat juga terhenyak mendengar berita itu. Serbuan otomatis diberikan. Sien Nyo dan Gurba tak tahu apa yang menjadi dasar penangkapan itu, istana bungkam. Desas-desus selentingannya mengatakan bahwa Wancu ditangkap karena mengganggu Pangeran Mahkota, katanya membujuk dan coba memikat Pangeran itu tapi tak berhasil. Pangeran Mahkota marah-marah karena Wancu adalah kekasih kakaknya. Tentu saja Sien Nyo terkejut. Dan ketika semuanya masih simpang siur dan satu persatu orang-orang penting menghilang tak ada di tempatnya masing-masing maka Sien Nyo menurut pengawalnya memberitahukan penangkapan Wancu kepada Gurba. Dan kita tahu Gurba lalu meninggalkan pasukannya, marah dan terkejut menuju istana. Dan karena saat itu pangetan muda tak ada di tempat karena menyusun siasat di tempat lain maka berita penangkapan ini membuat orang-orang yang berkepentingan berdetak jantungnya dicekam kecemasan. Sien Nyo menduga rencananya tercium. Wanita ini cerdik, buru-buru menyuruh putranya pergi setengah menyelamatkan diri. Orang suruhan anaknya diperintahkan ke tempat Gurba di Ciasin. Betapapun, dia merasa tak enak dan beberapa pembantu dekatnya memberitahukan apa yang kira-kira terjadi. Wancu ditangkap bukan karena menggoda pangeran mahkota melainkan ada hubungannya dengan rencana pemberontakan itu. Wanita ini terkejut ketika pasukan yang disiapkan di dalam kehilangan komandannya. Beberapa menteri dan panglima muda lenyap. Tentu saja pasukan yang disiapkan dari dalam untuk menyerang istana itu tak menentu. Mereka tak tahu apa yang harus dikerjakan, juga apa yang terjadi. Keadaan serba tak menentu. Pangeran mahkota biasa-biasa saja sikapnya kepada orang lain, bahkan terhadap ibu tirinya ini. Sien Nyo. Selir ini terguncang ketenangannya karena dia juga tak mengerti bagaimana wancu sampai bisa tertangkap. Seujung rambut pun ia tak menduga bahwa hal itu terjadi karena wancu sengaja menyerahkan diri, gara-gara tak ditengok seminggu lamanya oleh kekasihnya. Juga oleh kekejaman Sien Nyo sendiri yang hendak memisahkan wanita itu dari pangeran muda. Dan ketika keadaan mulai kalut dan Sien Nyo sendiri kian gelisah oleh ketidaktawannya yang pasti tentang hal ini, maka Siaw bin KWI dan Saimong dipanggil. Dan saat itu pembicaraan serius terjadi di kamar selir tua ini. Mong, apa yang terjadi dengan wancu? Kalian sudah menyelidiki di mana wanita itu ditahan? Moong menggeleng. Hamba tak tahu, paduka selir. Tapi di tempat pangeran mahkota tak ada. Lalu di mana? Kalian tak mencarinya di lain tempat. Hamba dan bin KWI sudah mencarinya, paduka selir. Tapi tak ada yang tahu di mana wancu berada. Goblok. Kalau begitu kalian tolol, kerja kalian tak becus dan tidak berotak. Kenapa tidak menangkap pangeran mahkota saja? Dan mana Yew busu? Kenapa sampai sekarang tak ada kabar beritanya lagi dan menghilang tak tahu ke mana rimbanya? Maaf, moong agak merah mukanya. Kami selama ini banyak membantu Siawong Yap paduka selir. Hamba dan teman-teman jarang berhadapan dengan paduka sendiri. Paduka selalu mewakilkan pada pangeran muda, mana hamba tahu apa yang terjadi dan kegagalan-kegagalan lain. Kami berdua baru mendengar dari pangeran muda bahwa wancu ditangkap, dan kami katanya diminta menyelidiki. Paduka tak memberi perintah menangkap pangeran mahkota segala, mana kami tahu. Hektometer, Sien Nyo bersinar-sinar matanya, marah. Baru kali ini mulai panik. Kau cari lagi di mana wancu ditahan, moong. Kalau perlu tangkap dan paksa pangeran mahkota itu. Kompres dia untuk mengaku. Baik. Dan lain-lainnya itu juga diselidiki, moong. Cari dan ketahui di mana itu Lutai Jain dan teman-temannya. Mereka menghilang seperti siluman saja. Tak mungkin lenyap kalau tidak tertangkap musuh. Baik, paduka selir, dan moong serta bin KWI yang sudah berkelebat lenyap sedikit mendongkol karena kena damprat. Akhirnya kembali mencari dan menyelidiki di mana ditahannya wancu dan lain-lain itu. Mereka sebenarnya sudah mencari, entah ke mana tak ketemu. Tak berani mengganggu putra mahkota karena tak mendapat perintah. Kini perintah diturunkan dan mereka boleh menangkap pangeran itu, mengompresnya. Dan ketika Sien Nio melotot dan mengancam memaki dua pembantunya ini yang dianggap goblok dan tolol maka tak lama kemudian sebuah bayangan lain muncul, bayangan gurba yang tinggi besar. Paduka selir, benarkah wancu ditangkap? Sien Nio mau girang, langsung bangkit berdiri. Kau baru datang? Kenapa lama sekali? Hektometer, gurba menggereng. Utusan paduka baru datang, paduka selir. Mana bisa cepat kalau orang paduka seperti siput? Di mana wancu, benarkah tertangkap? Apa yang terjadi? Duduklah Sien Nio tegang, metu gurba membuatnya ngeri. Kekasihmu memang ditangkap, hanggoda. Tapi sebab apa dia ditangkap aku masih kurang jelas. Kemungkinan berhubungan dengan rencana kita. Siapa yang memberi tahu? Itulah yang mengheranakan. Aku juga tak tahu bagaimana asal mulanya dia ditangkap. Aku telah menyuruhin KWI dan Moeng menyelidiki. Dan lagi serangan dari dalam tak dapat diteruskan. Komandan dan para perwira menengah yang harusnya memimpin gerakan ini lenyap. Kemana? Aku juga tak tahu. Tapi kemungkinan ditangkap Kaisar. Hektometer, gurba jelalatan. Aku ingin tahu di mana wancu, paduka selir. Yang lain-lain menyusul saja. Aku datang untuk menyelamatkan kekasihku itu. Tentu, tapi yang lain-lain juga tak kalah penting, hanggoda. Dalam keadaan seperti ini sebaiknya kita membagi tugas. Aku tak mau tahu. Aku datang untuk menyelamatkan wancu. Sien Nyo kaget. Suara keras yang diucapkan raksasa ini membuat ia sadar bahwa gurba bukan seperti Binkawai atau Moong. Raksasa ini lain. Dia mau membantu karena wancu, jadi kalau wancu celaka tentu saja raksasa itu bisa menarik bantuannya, bahkan. Mungkin berbalik haluan. Sien Nyo terkejut. Dan ketika ia terbelalak tak menjawab gurba sudah berkata lagi. Paduka selir, apa yang telah kau lakukan untuk menyelamatkan kekasihku itu? Berapa orang yang kau suruh mencari? Banyak, hanggoda. Tapi terakhir adalah Moong dan Binkawai. Mereka tak berhasil? Mungkin hari ini berhasil. Aku menyuruhnya menekan pangeran mahkota. Gurba mendengus. Kalau begitu ia di sana tak ada yang tahu, hanggoda. Tapi kemung. Kinan besar memang begitu. Aku. Aku akan ke sana dan gurba yang berkelebat lenyap memutus omongan selir ini sudah membuat Sien Nyo tertegun mengertakan gigi. Kalau orang-orangnya mulai mendahului perintah seperti ini, ia bisa celaka. Raksasa itu liar sekali. Tapi karena Sien Nyo tak tahu harus berbuat apa maka selir ini menunggu saja apa yang akan terjadi. Dan gurba saat itu sudah melompat di gedung pangeran mahkota. Dia tahu di mana gedung pangeran ini berkelebat dan sebentar kemudian melibat bayangan Binkawai dan Moong. Dua orang itu mencari-cari, raksasa ini mendengus dan tak sabar, berkelebat turun memasuki istana Seng Pangeran, perbuatannya. Berani. Para pengawal tentu saja berteriak melihat kedatangan raksasa ini dan segera mengepung, sebagian menyerang tapi sebagian lain mundur-mundur sambil berteriak memanggil temannya, kelihayan raksasa ini cukup dikenal. Gurba tentu saja menjengek melempar pengawal-pengawal yang berni mendekat. Sepak terjangnya tak dapat dilawan. Dan ketika raksasa itu terus maju sambil membentak menyuruh pengawal memanggil pangeran mahkota maka pangeran mahkota tiba-tiba muncul didampingi seseorang, Kim Tae Jin. Gurba, hentikan keliaranmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Gerda tertegun. Bagus, katanya melompat maju. Aku mau bertanya tentang wancu pangeran. Di mana wanita itu dan cepat serahkan dia padaku. Kau berani memintanya? Apa hubungannya denganmu? Gurba terkejut. Dia, dia sahabatku Gurba teringat kedudukannya, bahwa dia telah mendapatkan binio dan malu rupanya mengakui wancu sebagai kekasih, apalagi orang telah mengetahui bahwa wancu adalah kekasih pangeran muda. Harga dirinya tersentuh. Dan ketika dia terbelalak dan berbohong menjawab pertanyaan itu tiba-tiba bin KWI dan moong muncul. Hoho, kenapa banyak tanya lagi, Gurba? Tangkap dan bekuk pangeran itu. Jangan-jangan wancu telah digaulinya semalam. Diam Gurba membentak, marah pada dua rekannya ini kau tak becus mencari pangeran moong. Lebih baik pergi dan enyahlah kalian. Weh, kau mengusir sahabat? Mana itu janjimu kepada kami? Kita bukan musuh Gurba. Kita adalah teman dan tak perlu bertengkar. Atau ku tangkap saja pangeran ini moong terkekeh, berkelebat maju dan tiba-tiba tangannya telah menyambar ke depan. Gerakannya cepat. Tapi Gurba yang tersinggung oleh kelancangan temannya ini tiba-tiba maju mementak menangkis serangan itu. Mundur duk. Moong terpental, berseru kaget dan melotot memandang Gurba. Pandangannya gusar, kemarahan mulai mengusik iblis ini. Gurba tak peduli. Dan ketika bin Kiw menyeringai dan menggosok-gosok tangannya iblis ini menahan temannya. Moong, kendalikan dirimu. Berbahaya mengadu kepandayan di tempat tak semestinya. Moong sadar. Dia melihat Gurba menghadapi pangeran mahkota itu kembali. Memang tak mau diganggu karena dialah yang mendapatkan pangeran ini bukan Moong atau bin KWI. Dan Gurba yang sudah berkilat menghadapi lawan berkata dengan suara mengancam. Pangeran, aku tak mau main-main, serahkan wancu atau kau ku hajar. Aneh, pangeran malah tertawa. Gurba melihat keberanian yang sama besar antara pangeran ini dengan kaisar. Ayah dan anak sama sumbernya Gurba tertegun. Dan ketika dia terbelalak memandang marah maka Kim Tae Jin, laki-laki di sebelah pangeran itu mendapat isyarat, maju sambil menarik napas panjang. Hanggoda, penasihat kaisar ini mengerutkan keningnya sungguh mengherankan kalau kini kau memusuhi kami lagi. Seri Baginda telah mengulurkan lengan persahabatannya kepadamu dan kau pun menerimanya. Kenapa membuat huru hara dan datang menimbulkan keributan? Kalau kau mencari wancu wanita itu ada di tempat Seri Baginda, kuantar, bila ingin kesana. Mari. Gurba terkesiap. Di tempat kaisar? Ya, Seri Baginda menunggu siapa saja yang ingin membebaskan wanita ini, Hanggoda. Kalau kau ingin kesana mari kami iringkan. Bohong bin KWI tiba-tiba terkekeh. Kau ditipunya, Gurba. Kekasihmu itu ada di sini dan disembunyikan mereka. Oh, kekasih pangeran mahkota pura-pura terkejut, menarik senyus sinis. Dia kekasihmu, Gurba. Kau mendapatkannya dari kanda pangeran. Airh, bagus sekali. Seorang gagah memperoleh barang sisa. Gurba semigurat merah. Dia marah bin KWI membuka rahasia itu, melotot pada si iblis yang suka pemuda-pemuda tampan ini. Si homo yang menyebalkan. Dan ketika pangeran tertawa dan bin KWI menyeringai maka Moong juga menamhai dengan kata-kata menyakitkan, Gurba, aku tak percaya kekasihmu itu dibawa ke kaisar. Tentu ada di sini dan mungkin semalam digauli pangeran ini. Dia sengaja berbohong untuk menjebakmu di sana. Gurba semakin marah. Dia membentak temannya itu dengan metu berapi-api, Moong diam dan terkekeh. Gurba sakit hatinya mendengar kata-kata itu. Jangan-jangan wancu memang digauli pangeran ini, bayangan yang membuat dia mengeram. Dan ketika seng pangeran tertawa mengejek dan mempersilahkan dia mencari di seluruh gedung itu akhirnya Gurba berkelebat menyuruh temannya membantu. Tempat seng pangeran dilengok semua isinya pintu-pintu kamar dibuka dan Moong serta bin KWI mempergunakan kesempatan ini untuk mengobrak abrik, dua iblis itu memang kurang ajar. Pelayan-pelayan cantik yang ada di situ dicolek dan diremas, bin KWI mengusap dan mempermainkan pelayan-pelayan pria yang tampan dengan kerta memuakan. Tapi karena wancu memang tak ada di situ dan bin KWI serta temannya kembali dan Gurba melotot gusar mendadak di tempat itu Kim Mowu yang muncul bersama Salima menggantikan kedudukan pangeran mahkota dan Kim Tae Jin yang entah menghilang kemana, disusul munculnya Hek Eng Tai Hiap dan lain-lain serta ratusan pengawal yang bersiap dengan senjata di tangan. Su Heng Kau laki-laki tak tahu malu. Kemana harga dirimu menjadi permainan orang lain? Gurba terkejut. Salima yang mementaknya itu dipandangnya kaget, sejenak terkesima oleh sikap dan keagungan sumoinya ini. Salima tampak cantik dan gagah, kedua kaki direntang menunjukkan daya personanya yang besar. Raksasa ini tertegun. Dan ketika bin KWI serta Mo, Ong juga terkejut melihat kehadiran Kim Mowu yang dan sumoinya maka Kim Mowu yang sudah melangkah maju manatap Su Hengnya ini penuh sesal. Su Heng, tak pantas kiranya kau mengobrak abrik rumah orang lain. Kaisar mengulurkan tangan persahabatannya kepadamu, kenapa kau membalasnya dengan kerab begini? Kau tersesat Su Heng. Tingkah laku dan sepak terjangmu benar-benar tidak terpuji. Keparat, kau siapa memberitahu orang lebih tua? Kau lancang sute. Aku tak akan mendengar kata. Katamu dan persetan dengan semuanya itu. Kau bahkan menjadi biang kela ditertangkapnya Wancu. Tahulah aku, kau rupa orang yang mengacau di sini dan gurba yang menggereng melompat maju tiba-tiba mengibas dan marah besar kepada sutenya ini. Sekarang melihat sutenya itu ada di situ. Tentu sutenya inilah yang membantu lawan, Wancu ditangkap dan kini disembunyikan. Sama sekali tak takut atau menghiraukan orang-orang lain dan ratusan pengawal. Maklum raksasa ini pernah dikeroyok ratusan pengawal dan tak ada seorang pun yang mampu menghadapinya. Hanya orang-orang berkepandaian macam sutenya ini yang patut diperhitungkan, lain-lain tak digubris. Dan ketika dua orang itu berhadapan dan Kim Emo Ueng bersikap tenang memandang Su Hengnya maka di lain pihak Bin KWI dan Mo Ong saling lirik tersenyum aneh. Bagaimana, Mo Ong kita biarkan Su Heng dan Sute itu saling gempur? Tentu, dan kita menghadapi Salima, Bin KWI. Tangkap dan bekuk gadis ini untuk muridku. Huh, kau selalu memperhatikan muridmu. Bukankah yang lain ada dan lebih baik bunuh saja gadis berbahaya ini? Tidak, jangan Bin KWI. Aku perlu menangkapnya hidup-hidup untuk muridku. Sudahlah, kau bantu aku menghadapi gadis ini. Mo Ong bersiap-siap, Salima sudah memandang mereka dengan metu berapi-api. Dua iblis ini menyeringai, masing-masing setuju dan melihat gurba menggereng menghadapi sutenya. Kim Emo Ueng tenang. Pertempuran tak dapat dihindari. Dan ketika satu bentakan keras meluncur dari mulut raksasa itu dan gurba berkelebat menghantam ke depan tiba-tiba satu pukulan dasyat bersiut ke arah Kim Emo Ueng. Des. Orang yang ada di dekat pertempuran merasakan guncangan yang menggetarkan ini. Kim Emo Ueng merendahkan tubuh, menangkis Su Hengnya dan dua Sinkang beradu. Gurba berteriak dan keduanya sama-sama terdorong mundur. Bin Ka Wee dan Mo Ong serta Salima tak jadi menyerang mereka tertarik perhatiannya ke sini dan masing-masing otomatis surut ke belakang, betapapun getaran aduk pukulan tadi menggetarkan dada mereka, serasa rontok jantung di guncang. Pengawal yang ada di dekat seketika terpelanting, masing-masing berteriak kaget. Salima sendiri khawatir dan terbelalak memandang Ji Su Hengnya, Kim Emo Ueng. Dan ketika ia lega Ji Su Bengnya itu tak apa-apa kecuali terdorong mundur saja maka T.W.A. Su Hengnya sudah membentak menerjang lagi. Gurba sudah melancarkan pukulan bertubi-tubi yang dasyat, kedua lengan raksasa ini berubah kemerahan akibat. Pengerahan tiat Lui Kang. Angin pukulannya menderu dan membuat Mo Ong serta yang lain-lain terpaksa mundur lagi. Tempat di tengah menjadi semakin leber hingga dua orang itu bisa bergerak leluasa. Dan ketika Kim Emo Ueng juga mengerahkan ilmunya yang sama dan kedua lengan pendekar ini pun kemerahan seperti Seng Su Heng maka pukulan serta tangkisan mulai terdengar menggetarkan tempat itu. Dan pertandingan menegangkan terjadi di tempat ini. Dua orang itu sudah sama-sama bergerak, mula-mula perlahan namun kian lama kian cepat. Sinar merah dan putih meluncur saling sambar. Ledakan-ledakan petir mulai mengerikan terdengar di telinga. Dan ketika hawa panas mulai menyerang tempat itu dan Mo Ong serta yang lain-lainnya lagi terpaksa mundur kembali maka Salima sudah berseru mengusir para peagawal dan teman-temannya yang ada di dekat situ. Mundur. Semua orang otomatis mundur. Pertempuran Gurba dan Kim Emo Ueng ini memang mendebarkan sekali. Mereka melotot. Gurba kelihatan ganas sementara Kim Emo Ueng tenang namun hati-hati. Pendekar ini mengerutkan alis, sebenarnya malu bahwa mereka kakak beradik sa perguruan harus bertempur ditonton banyak orang. Hal yang mengecewakan dan amat disesali pendekar ini. Namun karena suhengnya tersesat dan pukulan-pukulan suhengnya kian ampuh saja maka Kim Emo Ueng mulai mengerahkan ginkang berkelebatan menghindari dan menangkis pukulan. Dan kakaknya mengejar. Gurba pun mempercepat gerakannya, kian lama kian cepat hingga dua orang ini pun akhirnya lenyap dalam gulungan sinar putih dan merah yang menyambar-nyambar. Para pengawal dan orang-orang lain yang kepandainya rendah tak dapat mengikuti lagi pertempuran ini. Metsu mereka tak dapat menangkap. Dua orang suheng dan sute itu berkelebatan cepat diiringi ledakan dan benturan yang membuat mereka terguncang saja. 50 pengawal yang ada di depan tiba-tiba mengeluh, tubuh mereka kepanasan dan tiba-tiba terguling. Dan ketika yang lain-lain juga mengeluh dan berkeringat kepanasan serta terguling mengikuti pengawal-pengawal di depan ini mendadak saja di antara mereka ada yang pingsan tak kuat mendengar ledakan atau benturan yang kian dasyat itu. Sumpal telinga kalian. Mundur salimat terkejut, buciangkun dan cuciangkun yang muncul di situ juga terhuyung, muka mereka pucat, tak kuat menahan serta mendengar benturan-benturan ini. Pertempuran Kim Emo Ueng dan suhengnya memang hebat. Beberapa genting dan tembok ruangam pun rontok, terkelupas kulitnya. Dan ketika pukulan petir, semakin menggelegar dan sinarnya mencuat sana-sini karena meleset dalam benturan maka Mo Ong dan Bin KWI yang menonton dari dekat terbakar bajunya disambar cahaya panas ini. Keparat, Jahanam. Mo, Ong dan Bin KWI memadamkan baju yang terbakar, mengumpat. Terkejut dan kapok juga karena sinar pukulan petir itu menjangkau mereka dalam jarak beberapa tombak. Sungguh hebat. Dan ketika gurba mengreng dan Kim Emo Ueng melayani suhengnya dengan kedudukan berimbang maka lagi satu pukul dasyat bertemu di udara. Blank. Gurba terpental bersama sutenya. Sudah kesekian kalinya ini raksasa itu selalu tertolak atau terhuyung bersama. Sutenya memang kuat. Kim Emo Ueng memang berimbang dengan suhengnya itu. Mereka berdua tak ada yang kalah atau menang sejak dulu. Dan gurba yang tentu saja marah dan penasaran melihat hasil pertandingan ini tiba-tiba memekik mencabut anak panah kuning, sebuah anak panah yang berukuran besar yang dipegang tangan kiri raksasa ini, tangan kanan masih melancarkan pukulan-pukulan petir. Kim Emo Ueng terkejut karena jarang suhengnya itu mencabut senjata. Hal itu menandakan suhengnya benar-benar marah. Dan begitu anak panah berkelebat dan pukulan-pukulan petir menyambar dan meledak bertubi-tubi maka cahaya kuning dari anak panah berukuran besar ini mulai mematuk dan menyelinap di balik cahaya tiat lui kang dengan amat cepatnya. Dan kali ini Kim Emo Ueng terdesak. Suheng, kau semakin kelewatan, watakmu semakin kejam. Persetan. Aku tak terduli omonganmu, Sute. Kau roboh dan mampuslah, bret anak panah mendapatkan sasarannya, baju Kim Emo Ueng robek di sambar ujungnya yang tajam. Kim Emo Ueng membanting tubuh bergulingan. Karena cahaya kuning itu masih mengejarnya, di balik cahaya merah atau putih dari pukulan petir. Gurba berseri karena Sute-nya tak berani menangkis anak panahnya itu. Terlalu dasyat di tangan raksasa ini. Dan ketika Kim Emo Ueng terpaksa mengelak dan hanya menangkis pukulan tangan kanan Suhengnya sementara anak panah di tangan kiri raksasa itu terus bergerak menyambar-nyambar. Maka Kim Emo Ueng terbelalak sementara Salimah yang menonton di pinggir cemas. Suheng, ku bantu kau. Salimah sudah bersiap, akan melompat tapi Ji Suhengnya menjegah. Meskipun terdesak tapi masih sanggup menahan serangan-serangan lawan. Memang, gurba hebat tapi Kim Emo Ueng tak gelisah, hal yang mengagumkan Mo Ong dan Bin KWI yang menonton penuh kegembiraan dua lawan yang bertarung. Kim Emo Ueng tertekan tapi masih juga dapat bertahan. Dan ketika gurba mempercepat gerakannya dan panah serta pukulan petir ganti-berganti menyambar tak pernah kendor maka kembali baju pundak Kim Emo Ueng tergurat. Brett, Salimah semakin cemas. Dia melihat Ji Suhengnya terbuyung, gurba tertawa tergelak lalu menerjang lagi. Sepak terjangnya tak kenal ampun dan rupanya akan memburuh lawannya itu. Kim Emo Ueng kecewa. Dan ketika lawan kembali berkelebat dan anak panah menusuk cepat diiringi pukulan petir mendadak Kim Emo Ueng mementak kepada Suhengnya itu, marah. Suheng, kau terlalu. Kalau begitu terpaksa ku tandingi senjatamu itu sinar hitam berketebat. Kim Emo Ueng mencabut sesuatu dan langsung menangkis anak panah di tangan kiri Suhengnya itu dengan sebatang pit, potlot gambar, sebuah benda sepele yang tampaknya ringan tapi mengejutkan gurba. Anak panahnya terpental dan bunyi nyaring membuat pit dan anak panah tertolak. Sinar kuning bertemu sinar hitam. Gurba meraung. Dan ketika lawan berkelebat dan anak panah ditangki spotlot hitam di tangan Sutenya maka gurba melotot memaki-maki. Sute, kau keparat. Ku bunuh kau. Kim Emo Ueng tersenyum pahit. Kau tak dapat membunuhku Suheng. Berapapun kau mengerahkan tenaga tak akan ada yang menang di antara kita. Gurba memekik. Memang dia tahu itu, kemarahan dan penasarannya kian meledak. Sejenak ia lupa bahwa Sutenya pun mempunyai senjata yang juga jarang dikeluarkan. Senjata aneh yang luar biasa itu. Sebatang pit yang dapat dipergunakan untuk bertanding di samping melukis. Sutenya ini memang pelukis. Dan ketika pit mulai bergerak-gerak dan menangkis semua serangan anak panahnya sementara dia juga menangkis totokan atau tutulan pit itu bila menyerang dirinya maka kedudukan kembali berimbang menggusarkan raksasa ini. Keparat, ku bunuh kau, Sute. Ku bunuh kau. Gurba beringas. Kembali anak panahnya tertolak dan masing-masing sama tergetar. Sinkang mereka sama kuat, Te Kim Emo Ueng tak berani menangkis mengandalkan kekebalannya. Senjata di tangan suhengnya itu terlampau hebat untuk diterima dengan tubuh terbuka. Musuh yang berimbang akan kalah bila satu pihak telah mengeluarkan senjata, jalan paling bagus adalah mengeluarkan senjata pula. Dengan begini, kedudukan dapat dijaga dan mereka selalu berimbang. Dan ketika kembali pit dan anak panah tertolak tak ada yang kalah atau menang mendadak dalam satu terjangan dasyat gurba mengeluarkan bentakan mengguntur. Kim Emo Ueng terkejut karena suhengnya membuka mulut, itulah tanda pengerahan tenaga sepenuh bagian. Anak panah di tangan suhengnya berkelebat menyambar lehernya, beberapa kali. Dan ketika tangan kanan suhengnya juga bergerak melepas pukulan tiat Lui Kang maka cahaya kemerahan menyambar disertai bentakan mengguntur itu. Klap! Orang menjerit kaget. Kahaya menyilaukan yang keluar dari tangan kanan gurba ini hebat sekali, jauh lebih hebat dibanding yang pertama atau yang berikut. Hawa panas berkobar dan mencapai puncaknya. Dinding hangus dan moong serta bin kui pun terkejut karena api keluar dari telapak raksasa itu. Begitu hebatnya. Dan ketika sinar kuning juga bergerak mengaung dasyat tiba-tiba dua serangan ini sudah tiba di depan Kim Emo Ueng. Kim Emo Ueng terkesiap. Suhengnya ini benar-benar gila, tidak waras. Kalap! Puncak tiara Jui Kang dikerahkan untuk membunuh. Salima sendiri berteriak ngeri melihat pukulan raksasa itu. Memang amat berbahaya. Dan karena jalan mengelak sudah tertutup. Karena hawa pukulan telah mengelilinginya dari segala penjuru maka tak ada lain bagi pendekar ini kecuali melakukan hal yang sama. Kim Emo Ueng mengeluarkan bentakan yang mengguncangkan tempat itu. Tiga lapis pengawal roboh tergelimpang oleh pekitnya yang dirasyat. Dan, terbuka mulutnya mengeluarkan tenaga sepenuh bagian. Akhirnya Kim Emo Ueng menerima pukulan suhengnya sementara pik di tangannya juga bergerak menangkis datangnya sambaran anak panah. Des, krak! Dua tubuh itu bergetar bumi serasa diguncangkah kaki gajah yang berlari, lari, moong dan bin KWI serta salima terpelanting, yang lain-lain roboh menjerit tunggang langgang tak karuhan. Tentu saja mereka kaget bukan main karena benturan adu tenaga itu hebat sekali. Dinding retak dan atap pun roboh. Suaranya hiruk pikuk, bersatu dengan jeritan atau teriakan para pengawal yang terjengkang. Kim Emo Ueng dan suhengnya menggelumpit dan anak panah di tangan masing-masing wancur. Mereka lekat dan saling cengkeram, sudut bibir mereka mengalirkan darah. Keduanya terluka, menerima runtuhan atap dan genting hingga tubuh keduanya terselimut debu. Salima menjerit. Dan ketika keduanya bergoyang dan masih saling cengkeram mendadak keduanya roboh dan amruk di tanah. Suheng. Kim San. Tanda petik. Dua suara ini hampir berbareng keluar dari mulut yang lain. Moong dan Bin Kwe Ipucat melihat dua bayangan menubruk jatuhnya dua pemuda sakti itu. Mereka tergetar, jatuh terduduk dan ngeri melihat kesudahan hasil pertandingan ini. Kim Emo Ueng dan suhengnya sama-sama terluka. Tapi ketika mereka melompat bangun melihat siapa bayangan kedua yang menubruk Kim Emo Ueng itu tiba-tiba keduanya terbelalak berseru berbareng. Chang Bin Ye Ulo. Memang benar. Orang kedua ini adalah Chang Bin Ye Ulo Kakek bermuka hijau yang merupakan paman Kim Emo Ueng. Moong dan Bin Kwe Ipucat terbelalak karena iblis itu menolong Kim Emo Ueng. Tapi ketika melihat Salima terseduh dan menolong suhengnya membelakangi mereka mendadak Moong mengedip memberi tanda pada temannya. Bin Kwe I, serang gadis itu Moeng sudah berkelebat, meluncur maju tangannya terjulur menotok Salima. Bin Kwe I juga menyusul menyambar pula. Dua-duanya bergerak untuk mendapatkan hasil meyakinkan. Kalau Salima menangkis tentu yang lain dapat membokong. Gadis itu pasti roboh. Tapi ketika dua serangan menuju Salima dan Salima terkejut oleh. Bokongan ini mendadak Chang Bin Ye Ulo menggereng menangkis mereka. Plakduk Chang Bin Ye Ulo mencelat. Moong dan Bin Kwe I tergetar terdorong mundur, tentu aja mereka mengumpat, marah. Dan Salima yang ini membalik mengutuk dua iblis itu tiba-tiba mencabut benderanya berseru gusar. Moong, Kwe Iblis licik. Di mana-manakah selalu berbuat curang tar bendera dikebut, Salima melompat maju dengan muka merah padam. Saat itu Hek Eng, Tai Hiap dan lain-lain maju membantu. Selesainya pertandingan Kim Emu Eng dengan Gurba membuat mereka sadar, takjut di samping ngeri. Tapi ketika mereka mengepung iblis itu dan Chang Bin Ye Ulo melompat bangun maka sesosok bayangan lagi-lagi muncul. Suhu, kau tak apa-apa. Salima dan Hek Eng, Tai Hiap tertegun. Mereka melihat Ye Ulo muncul, berlutut di samping suhunya penuh kekhawatiran. Tapi Chang Bin Ye Ujo yang menyeringai tertawa serak justru mendepak muridnya ini. Kau bangunlah, suhumu tak apa-apa. Ye Ulo bing girang. Dia lega melihat gurunya benar tak apa-apa, rupanya hanya terpental saja oleh pukulan yang seharusnya menyerang Salima. Dan Chang Bin Ye Ulo yang sudah terhuyung menghampiri orang-orang itu berkata paroh pada Moong dan Bin Kwei, Moong, kalian tak dapat keluar lagi. Sahutnya menyeringai. Moong tertawa, kau gila. Biarkan yang kita hadapi hanya gadis ini bersama teman-temannya yang tak berberdaya. Kau dan Bin Kwei dapat mengusir yang lain, Ye Ulo. Sementara aku akan merobohkan sumoikimu yang ini lalu teringat peristiwa tadi Moong menegur, kenapa kau menangkis pukulan kami. He he, Ye Ulo bergoyang ke kiri kanan. Aku menangkis pukulan kalian karena kali ini muridku merengek-rengek, Moongnya akan ku tangkap tapi tak ingin ku bunuh. Apa? Kau membantu musuh? Muridku merengek-rengek, terpaksa sekali. Dan kalian membuat keponakanku hingga dia terluka. Keparat, tapi kau termasuk seorang di antara Jip Mo Kang O, Ye Ulo. Kau rekan bukannya lawan Moong kaget, melotot dan marah pada Chang Bin Ye Ulo karena kedatangan kakek itu sungguh tak disangka kalau bakal memusuhi mereka. Chang Bin Ye Ulo memang kurang ajar tapi kakek muka hijau yang berata aneh ini ganda tertawa saja, maju dengan lengan terbentang di kanan-kiri tubuhnya sementara Moong dan Bin Kwe jadi semakin terbelalak. Rekan mereka ini bersungguh. Sungguh. Dan ketika mereka sudah berhadapan dan Bin Kwe marah tiba-tiba Ye Ulo berseru dari belakang. Suhu, tu beruk saja bunuh mereka itu. Chang Bin Ye Ulo terkekeh. Dia sudah menubruk Moong lawan yang lebih dekat. Tapi Moong yang mengelak dan membalas dari samping tiba-tiba mencengkeram kepala lawan, disusul oleh Bin Kwe yang jadi gusar melihat rekan sendiri tiba-tiba membelot, melepas pukulan Sinkang menghantam panggung si kakek bermuka hijau. Dan ketika Ye Ulo membalik dan menangkis dua tangan itu maka kakek ini terpental. Des-des. Tiga orang itu segera mengadu kepandayan. Moong dan Bin Kwe berteriak mengeroyok bekas teman ini, yang lain terpaksa mundur karena tiga kakek itu sudah berkeletatan serang, menyerang. Tapi melihat Ye Ulo terdesak dan kakek itu tak dapat menahan keroyokan. Dan tiba-tiba Salimah melengking menerjang Moong, inilah yang memang diharap Ye Ubing. Ye Ulo, serahkan Moong padaku dan Salimah yang sudah menyerang kakek muka singa itu dengan kebutan benderanya disusul pukulan tiat Lui Kang. Tiba-tiba menyerbu dan menguak pertempuran itu menjadi dua, segera berkelebatan dan menghujani kakek iblis ini dengan tamparan dan tendangan, bertubi-tubi hingga Moong menggereng, menangis tapi serangan bendera. Menyambar, membuat Moong sibuk dan mengelak ke sana kemari itulah keistimewan Salimah di samping pukulan petirnya. Dan ketika lawan terdesak dan kewalahan menghadapi serangannya maka pelipis Moor terkena ujung bendera dan kecapretan jari Salimah. Prades, Moong meraung. Dia bergulingan menjauhkan diri maklum lawan yang ini pun tak kalah berbahayanya dibanding Chang Bin Ye Ulo. Dan ketika Moong melompat bangun dan dikejar serangan lagi maka Moong mengeluarkan kipasnya menangkis bendera dan pukulan petir. Plak-plak. Keadaan sekarang berimbang. Moong dapat mempertahankan diri dan balas menyerang, Salimah memekik dan coba menekan. Tapi karena Moong bukan lawan sembelarangan dan kakek iblis ini termasuk seorang dari Jitul Kang Oung maka tekanan dan pukulan Salimah tertahan di udara sementara kakek iblis itu mencari kesempatan untuk merobohkan lawannya juga. Dan pertempuran berjalan seru, masing-masing sama sengit dan ingin mengalahkan yang lain. Moong sudah mengeluarkan Heksai Mohoatnya untuk menandingi Tiat Lui Kang. Ledakan-ledakan petir itu ditahannya dengan ilmu silatnya ini. Dan ketika bendera juga menyambar-nyambar dan dihadapi kebutan kipas yang tak kalah hebat maka pertandingan benar-benar menjadi seru dan ramai bukan main. Yang lain harap mundur, jauh iarna pertempuran Hek Eng-Tai Hiap sudah berseru, melihat pertempuran kian hebat dan menegangkan. Ada keinginan di hatinya untuk membantu Salimah atau Chang Bin Yeulo, tangan sudah terasa gatal. Tapi melihat jalan ke situ tertutup oleh angin pukulan Sinkang dan sulit rasanya orang menerobos ke tengah. Akhirnya pendekar Garuda Hitam ini menonton dengan menahan atasnya, sama seperti yang lain. Karena pertempuran itu pun tak kalah menariknya dengan Kim Mou Eng dan Su Hengnya tadi. Hek Eng-Tai Hiap mendadak teringat, menoleh dan sudah melihat Ye U Bing serta Bu Chiang Kun menolong pendekar rambut emas. Dia pun melompat dan menolong pendekar itu gurba dibiarkan. Raksasa tinggi besar itu telentang dengan muka pucat, tiba-tiba dihampiri Cu Chiang Kun dan Panglima ini berbisik kepada seorang pengawal, diam-diam tanpa diketahui orang lain menangkap dan membawa raksasa itu entah kemana. Tapi melihat Kim Mou Eng tak dapat disadarkan juga dan pertolongan mereka sia-sia maka, Ye U Bing mengeluh melepaskan tangan. Tak ada yang sanggup mengobati di antara kita. Lukanya cukup berat, hanya Salima yang mungkin dapat menolong Su Hengnya ini. Tapi gadis itu sedang bertempur. Apa yang harus kita lakukan? Bawa dulu Kim Tai Hiap ke dalam, Bu Chiang Kun. Nanti Salima menolong Su Hengnya. Ini membutuhkan bantuan Sinkang untuk disalurkan ke tubuh Kim Tai Hiap. Di antara kita tak ada yang kuat memberinya, salah-salah terhisap dan mati sendiri. Kim Mou Eng lalu dibawa ke dalam. Sintu Se Menghiong yang menjaga pendekar ini, di tempat aman di kamar rahasia pangeran mahkota. Yang lain-lain kembali menonton pertempuran empat orang itu. Dan ketika pengawal dan orang-orang yang berkepandaian rendah pusing mengikuti jalannya pertandingan karena yang bertempur sudah bergerak cepat membentuk gulungan naik turun maka di pihak Chang Bin Ye U Lo dan Xiao Bin Kwei ada penyelesaian. Pertandingan di pihak ini tak kalah dasyat. Ye U Lo dan Bin Kwei memasuki tahap serius. Berkali-kali iblis muka ketawa itu memaki, membentak dan menangkis serta membalas pukulan lawan dengan pukulan Sinkang. Dua-duanya tak mau kalah sementara Bin Kwei cemas melihat kepungan begitu ketat, susah rasanya melarikan diri kalau dia terluka. Ye U Lo ini benar-benar konyol. Dan ketika pukulan beradu pukulan dan Sinkang bertemu Sinkang maka Ye U Lo mengeluarkan Chang Tok Jiunya, tangan racun hijau, yang menggelisahkan Bio Kwei, di saat pertandingan mulai memuncak. Piyak Lak Siao Bin Kwei terkejut. Saat itu dia menangkis pukulan lawan, dua lengan bertemu dan lengan Ye U Lo mengeluarkan uap kehijauan, menempel dan menimbulkan rasa gatal di lengannya sendiri. Sungguh dia terkesiap. Dan ketika dia menangkis lagi dan kini rasa pegal ikut mengganggu maka Bin Kwei berteriak memaki lawannya itu Ye U Lo, kau rupanya benar-benar mengajak bertanding sampai mampus. He he, tak ada yang mampus kalau kau menyerah, Bin Kwei. Atau pergi saja kalau kau mampu. Keparat, kau tua bangka tak kenal solidar. Siao Bin Kwei menangkis lagi, kali ini mengusap lengan dengan minyak yang anjir, pukulan lawan meleset dan hawa beracun tidak menempel seperti tadi. Chang Bin Ye U Lo bertegun. Dan ketika lawan berkelebat membuka mulut tiba-tiba puluhan paku menyambar muka kakek bermuka hijau ini. Air, paku toat bengkut, tulang penyambar nyawa. Chang Bin Ye U Lo berteriak, mengibas dan mengusir paku-paku berbahaya itu, yang entah bagaimana dapat disemburkan lawan miripular menyemburkan bisa. Dan persis dia merontokkan paku. Paku ini ke tanah maka Siao Bin Kwei sudah menyelingap melepas satu tendangan tinggi ke rahang lawan. Plak. Chang Bin Ye U Lo mencengkram, kaki ditangkap tapi Bin Kwei melejit, tangan lawan dipakai sebagai batu loncatan untuk melenting tinggi, kaki yang lain bergerak memutar menendang telinga lawan. Serangan itu memutar dengan gerak luar biasa di tengah udara begitu cepat, dan ketika Ye U Lo terperangah dan menggerakkan tangan satunya mendadak lawannya ini meluncur turun dan menumbukan kepalanya ke ubun-ubun Ye U Lo. Aih Tiatou Kang, serudukan kepala basi. Tanda seru kakek muka hijau itu menghentikan tawanya, lawan sudah di atas dan tak mungkin dia mengelak. Dan karena jalan satu-satunya adalah mengadu kepala dengan kepala sementara Chang Bin Ye U Lo juga mengerahkan Chang Tok Jiunya untuk mencengkeram leher Siao Bin Kwei yang menukik dengan kepala di bawah itu juga menggerakkan kedua tangan menyambut pukulan Chang Tok Jiu ini. Duk plak. Benturan itu membuat dua kakek ini terbanting. Kepala mereka saling tumbuk, Chang Bin Ye U Lo mengeluh tangan mereka saling tangkap masing-masing tak dapat melepaskan diri karena Tiatou King membuat kakek muka hijau kesakitan. Kulit kepalanya terkelupas sementara Chang Tok Jiunya mencengkeram tangan Siao Bin Kwei licin tapi tepat di perut hingga Siao Bin Kwei tak dapat melepaskan diri. Dua-duanya terbanting. Dan ketika dua kepala masih saling menempel dan keduanya berkutat di atas tanah maka dengan bentakan nyaring Chang Bin Ye U Lo memasukkan hawa beracun dari Chang Tok Jiunya lewat kepala. Aunggah Siao Bin Kwei merasa seperti dibakar. Sebenarnya Tiatou Kang yang dia miliki itu merupakan ilmu terakhir. Dengan kepalanya itu dia dapat menumbuk pecah sebuah batu kali yang besar. Tapi karena lawan yang dihadapi adalah setingkat dan Sinkang Chang Bin Ye U Lo dapat menahan tumbukan itu kecuali kulit kepalanya saja yang tak tahan digesek iblis muka ketawa ini. Maka Ye U Lo membalas dengan memasukkan hawa beracun Chang Tok lewat ubun-ubun Bin Kwei maka terjadi teriakan kaget di pihak setan muka ketawa ini. Ketarat. Bin Kwei jadi marah. Kepulan uap hijau yang keluar dari kepala lawan memasuki kepala sendiri segera ditahan. Masing-masing mengadu kepala mengerahkan Sinkang. Lucu kali ini. Dua-duanya seperti jangkerik beradu. Pantat menungging dan kepala pun dorong-dorongan kedua tangan saling cengkeram dengan tubuh. Sejajar di atas tanah. Pertandingan yang tak lagi cepat melainkan dapat ditonton dengan jelas wap putih dan hijau di atas kepala masing-masing. Tapi ketika terdengar suara berkeratak dari kepala keduanya dan Bin Kwei maupun Yulo maka orang melihat lubang telinga keduanya mencucurkan darah. Jahanam kau Ye U Lo keparat kau. Ye U Lo menyeringai Bin Kwei masih saja mengucapkan beberapa kata makian. Setelah itu diam seorang pengawal bersorak melihat pertandingan aneh ini gatel tangannya, meloncat menusuk pantat Bin Kwei. Dikiranya sekali tusuk iblis itu bakal tewas. Tapi ketika tombak menyambar dan Hek Eng Tai Hiap berseru mencegah mendadak tombak itu patah dan pengawal ini pun menjerit roboh terpelanting menimpa tengah-tengah pertempuran adu sinkang itu. Krak. Pengawal ini pecah tengkoraknya. Orang menjadi ngeri melihat pengawal itu roboh bermandi darah. Kiranya Bin Kwei tak dapat dibokong karena getaran sinkang kakek itu melindungi dirinya, dari manapun orang menyerang. Dan ketika dua orang itu kembali berkutat dan Bin Kwei maupun lawannya sama-sama mengerahkan tenaga terakhir tiba-tiba Ye U Lo menggereng dan Bin Kwei membentak. Kret. Suara ini lebih mengerikan lagi. Orang melihat Ye U Lo menjelat, dua orang itu sekarang terleps. Bin Kwei terhuyung dan roboh mendelik. Ye U Lo kebetulan menimpa Moong yang sedang bertanding dengan Salima, mengeluarkan kekeh aneh dan langsung menangkap lawannya itu. Saat itu Moong sedang menangkis bendera dengan kipas, tentu saja terkejut. Dan ketika Ye U Lo mencengkeram kepalanya dan Moong kaget tau-tau jari kelingking kakek ini mencoblos metu kanan Moong. Aungah! Moong mengeluarkan teriakan tinggi. Kipas di tangan yang sedianya menangkis bendera sekonyong kayong menyambar Ye U Lo, tertutup dan membentuk benda kaku yang menusuk leher kakek muka hijau itu. Kesakitan yang sangat membuat iblis ini lupa diri. Ye U Lo terkekeh-kekeh di atas kepalanya, sebelah tengkoraknya sudah retak beradu sinkang dengan Bin Kwei tadi. Dan begitu kipas menutup dan menyambar kakek ini tau-tau Ye U Lo menggorok dan terbanting roboh. Tewas seketika itu juga. Tapi bendera Salima yang lolos dan meneru ke depan tiba-tiba mengenai dada Moong, disusul pukulan petir yang menghantam kening iblis ini. Moong terjungkal dan mengeluh melontarkan darah. Gangguan Ye U Lo benar-benar membuat dia celaka. Dan ketika Moong bergulingan dan berteriak tertahan tau-tau iblis yang buta sebelah matanya ini melompat bangun melarikan diri. Dan saat itu Bin Kwei yang tertatih. Tatih juga meledakan granatnya, keadaan menjadi kacau dan Moong sudah menyambar temannya itu. Bin Kwei juga retak tulang kepalanya, adu Sinkang tadi membuat keadaannya tak lebih baik di Bandiok Ye U Lo. Dan begitu dua orang itu melompat kabur maka Salima berteriak marah menghindari ledakan granat dan asap tebal. Kejar, tutup kepungan dengan rapat. Namun pengawal tak ada yang sanggup melaksanakan perintah ini. Moong sudah menggerakkan lengannya berkali-kali, para pengawal terlempar dan berpelantingan tak keruan. Iblis itu mencari jalan berlindung di balik asap. Dan ketika semuanya kalut dan asap nenipis kembali ternyata dua orang itu telah lenyap meninggalkan pertempuran. Salima membanting kaki. Keparat, Moong sudah terluka. Tak mungkin dapat pergi jauh. Tapi Hek Eng Tai Hiyap tiba-tiba menghampiri. Lih Hiyap, suhengmu terluka. Sebaiknya dilihat dulu daripada mengejar iblis-iblis itu tadi. Salima teringat. Dengan penuh kecewa dia mengikuti pendekar Garuda Hitam ini, tapi melihat Ye U Lo tewas dan Ye U Bing mengguguk tiba-tiba gadis ini tertegun, berhenti sejenak dan menghibur pemuda itu. Kematian Ye U Lo cukup mengerikan. Lehernya tembus sementara tengkoraknya hertak. Dan ketika dia melanjutkan langkah dan Hek Eng Tai Hiyap termangu mendadak dia teringat pula pada TWA suhengnya, gurba. Mana TWA suheng? Di bawah Cu Chiang Kun. Nanti dapat kita tanyakan kalau Ji Su Bengmu sudah kau tolong. Salima mengerutkan kening. Memang Kim Emo U Eng baginya lebih penting daripada suhengnya tertua itu. Betapapun rasa tidak puas dan benci membuat Salima tak suka pada gurba, langkahnya dilanjutkan kembali dan akhirnya dia tiba di dalam. Keributan para pengawal tak dihiraukannya lagi. Salima melihat Sin Tsu Sen menghilang menjaga suhengnya itu, pangeran mahkota juga ada di sana, bahkan didampingi Kim Ti Jin. Dan Salima yang masuk dengan sikap tergesa segera disambut pangeran mahkota yang cemas mengerenyutkan kening. Lihiap, suhmu tak dapat kami tolong. Tabib Istana telah memberinya obat namun belum sadar juga. Mungkin kau dapat menyelamatkannya. Salima memeriksa suhengnya. Tubuh yang pingsan itu hampir tak bernapas, denyut nadinya lemah. Salima terisak. Dan karena maklum keadaan cukup mendesak dan dia harus menolong suhnya itu maka Salima minta semua orang keluar, duduk dan sudah. Menempelkan lengan di dada suhengnya, mengalirkan sinkang karena keadaan suhengnya memang gawat. Uap mengepul memasuki tubuh Kim Emou Eng, uap sinkang yang penuh tenaga mujijat. Dua jam Salima memeras keringat menolong suhengnya itu. Dan ketika tubuh suhengnya mulai bergerak dan Salima membuka mata maka pelupuk suhnya bergerak-gerak. Kim Emou Eng sadar. Suheng, kau dapat menangkap suaraku?